Proses evakuasi ular piton jenis sanca kembang sepanjang 3,5 meter oleh petugas Damkar Nunukan, Kalimantan Utara berlangsung dramatis dan melelahkan. Setelah ular yang berhasil dievakuasi kemudian dilepas liarkan ke kawasan hutan lindung. Seekor ular piton jenis sanca kembang dievakuasi petugas damkar dari dalam kandang ayam milik warga di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Setelah berjibaku selama 20 menit, tugas damkar kebuatan Nunukan akhirnya berhasil menyevakuasi ular yang memiliki panjang 3,5 meter itu. Saat evakuasi, dua petugas damkar sempat kewalahan karena ular yang telah memangsa seekor ayam itu berusaha melawan. Benar adanya ular tersebut masuk di dalam kandang dan memangsa seekor ayam. Kami langsung menyevakuasi ular tersebut. Tanpa ada kendala, ular berhasil diamankan dan dilepaskan di habitatnya. Ular yang berhasil dievakuasi kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan lindung yang terletak jauh dari permukiman warga. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, AINIS melaporkan.